Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu begini dengan saya Adi Gunawan di channel hawan official kali ini kita akan mempelajari tentang CRUT atau simpan edit hapus dengan PHP dan meskl dengan interface nya kita menggunakan justre versi 5 yuk tonton sampai habis videonya bagaimana cara membuat CRUT dengan destre versi 5 Oke pertama-tama kita buka dulu sampingnya ya di lokal wisje ya buka folder sampingnya ini dikontrol langsung start aja ya apa jenis telnya lalu tutup saja tabnya selanjutnya kita buka browser disini saya menggunakan Google Chrome ya kita buka website bootstrapnya setelah itu kita buka teks editornya ini saya menggunakan visual studio pod teman bisa menyesuaikan boleh menggunakan text editor yang lainnya oke eh buka file lalu open folder langsung kita buat foldernya aja di dalamnya disini saya menggunakan yang namanya cerut oke lalu saya select folder ya setelah itu kita buat file baru di dalamnya indeks.php ya oke ini saya untuk mengatur settingan font roof nya setting ya oke ini fungsinya untuk mengatur ukuran size font nya ya untuk ukuran font nya begini ngg4 eh salah ya sorry baik disini saya font size nya 20 ya biar lebih kelihatan oke save saja save boleh ditutup ya Oke kita kembali ke bootstrap nya ya oke disini sudah bootstrap versi 5.0 ya sebelumnya ada versi 4 ya sekarang kita menggunakan bootstrap versi 5 oke kita tertempel kita copy aja kembali ke editor kita langsung pastikan ya lalu save lalu kita buka localhost CRUD ya antar aja disini sudah muncul ya Hello World template yang sudah kita ambil dari interface yang dari bootstrap versi 5 tadi sudah muncul sudah berhasil kita kembali ke teks editornya ya oke kita edit ya titelnya hal yang paling mudah kita mengediting seluruh ini titelnya saya si klik aja ya silahkan save lalu refresh ya sudah tergantikan namanya CRUD ya saya akan pernah lihat lalu selanjutnya setelah kita mengubah titel kita bisa mengubah bodinya ya ini saya hapus aja A1 ini tidak dipakai ya mohon maaf suaranya agak kebisingan oke disini saya menekan H3 namanya cukup saya menekan data inventaris aja ya contohnya data inventaris oke terus kita copy aja data inventaris oke komputer aja ya live live komputer selanjutnya kita edit H3 nya biar nanti kalimatnya itu muncul di tengah ya selanjutnya kita edit H3 nya biar nanti kalimatnya itu muncul di tengah ya ya kelas sini teks center ya lalu copy aja dibawahnya juga untuk yang live komputer lalu save ya lalu refresh lagi nah sekarang sudah ke tengah ya karena teks center ya tengah oke selanjutnya kita kembali ke text editor kita ya kita buka kembali bootstrap ya bootstrap kita lalu gunakan fitur save nya ketik car ya oke scroll bawah kita cari teman-teman bisa menyesuaikan kita carikan yang ada header puternya aja ya nah ini ini aja oke teman-teman bisa mensuaikan lalu copy aja ya langsung di copy tes tekan di teks editor nya sebelum itu ketik dulu ya titik container lalu tep aja titiknya kita cut aja ya kita cut dibawah Hai karena nanti kita akan menyimpannya di dalam container yang intinya oke lalu kasih jarak ya ini kita kasih komentar ya tanda biar nanti kita nggak pusing kalau udah ekspresi enggak masalah tapi biar kita enak dengan melihatnya bisa dikasih kontainer ya mendingkan awal kontainer sebawanya bisa akhir kontainer oke ngapikan ya sini kita akan pastikan yang tadi ya di bawah ya tekan lalu bisa kita kembali ke romnya cara pres ya sudah berhasil ya template yang sudah kita aktifkan tadi lalu pro ya kasih jarak dah call dinam ya ini menggunakan file file dinam oke di sini nggak perlu ya kita hapus saja oke enggak eh bukan dihapus ya tapi kita cut tekan di bawah file dinam ya oke kita kasih itu lagi ya kita kasih penanda lagi yang nggak bingung ini awal-awal romnya ya enggak ada karena tadi kita sudah buat belinya oke kita pastikan di bawah sebagai penanda akhirnya maunya ya ini tidak juga kasih penanda ya ini awal-awalnya poling 6 teman bisa menyesuaikan beberapa polingnya sehat namanya masuk kenangan juga di bawahnya supaya akhirnya oke eh kita kasih penanda lagi ya kartunya sebenarnya kalau kita udah biasa sih enggak masalahnya nyanyi sebagai penanda aja ini kita nggak pusing urutan bodinanya Oke setelah ya sudah berpindah ke sampingnya kembali lagi karena sudah nginam ya coba kita tambah mx auto ini biar ke tengah ya biar dia menyesuaikan oke oke sudah berhasil ya sudah pernah coba saya ganti 8 ya saya ganti poling 8 teman bisa menyesuaikan mau 6-8 silahkan oke cukup ya 8 ya ukurannya baik fiturnya kita ganti ya kompon input data barang oke teman-teman bisa menyesuaikan ya ya ini apa saja ya nah tidak diperlukan ini ya 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 nah ini apa saja ya ya tidak diperlukan kwad Juliusciones juga kita aku saja Oke lalu share kita fred empress saya kembali oke semestinya ini nanti kita yang kena tatai fotosARS chengya bekerja ya info aja bg info oke sudah berhasil ya lalu kita ubah teksnya jadi putih aja ya saya pengen teksnya warna putih aja teks baik kita reflet kembali ini juga berhasil ya teknik juga udah menjadi warna putih lalu kita hapus teks modenya enggak diperlukan ya kita ganti juga backgroundnya sini saya juga menggunakan warna yang sama saya saja ini berhasil ya selanjutnya kita copy aja ya eh jadikan untuk formnya sekarang untuk datanya datang pokoknya kita akan membuat dalam satu halaman yang lebih kita copy aja Oke nggak ada pun berhasil ya selanjutnya kita ganti kita ganti ya punya MP3 aja nah biar ada jarak empat aja ya untuk saya cek empat dulu seserah ya teman-teman bisa menyesuaikan jarak yang diinginkan selanjutnya kita ganti ya kalau tadi form sekarang datanya fresh Oke berhasil selanjutnya kita buat penanda dulu ya ya nggak bingung awal form ya kita buat penanda dulu ya Oke font senyum senyum senyumnya kita ganti metode ya ganti metode lagi pos jangan get ya get untuk link kita pos aja sampai salah ya kasih jarak baik kita buka beskratenya kita cari phone ya nah kita menggunakan phone kontrol aja ya oke silahkan kawan-kawan untuk copy aja ya sampelnya sampelnya yang sudah disediakan bootstrap Oke kita di sini ya kita rapikan dulu ya takut saja yang tidak diperlukan kita pun saja Oke ini kita ganti kode barang kita ganti juga typenya kita ganti text ID nya kita hapus aja lalu passwordnya kita ubah ya input kode barang kita lihat salah ya salah penempatan kita angkat dulu ya ini harusnya di atas ya bukan yang di bawah Hai telahkan dekat itu salangan kita angkat dulu oke pas tekan ya pas tekan disini di form input data barang bawah itu ya ada di kelas kode barang bawah itu kita pos aja satunya yang di atas ya yang di atas ya yang di atas tuh ya repress ya sudah berhasil ya ya sepertinya yang bawah itu part body-nya tinggalannya kita copy dulu part body yang dibawa untuk data ya tadi tepat sama kita kita repress ya udah ya tambahkan namenya ya namenya disini saya tekode aja biar enak nanti untuk menghubungkan kita dapatnya ya kita copy aja ya teman-teman bisa menyebabkan adalah teman-teman nama barangnya ganti namenya juga nama-nama placeholdernya input nama barangnya nama kita refresh Oke berhasil ya kita copy lagi ya disini saya asal-asal barang kita asal eh asal barang ini kita pakai pilihan ya option kita buka dulu dibuatnya select kita pakai pilihan ya di Scroll bawah yang ini aja ya kita copy pastikan di bawah asal barang tadi ya tadi aku saja ya yang ini ini apa saja kita pastikan oke rapikannya yang ini apa saja ya nggak diturunkan terus select tab ini kita hapus saja ini kita ganti ya pilih ini juga yang bawahnya pembelian teman-teman bisa menyesuaikan ya pembelian pembelian bersama-teman tapi aja ya ini tapo saja terganti ya membelian kan hibah sama ya juga sembrangan sembrangan kopi lagi bantuan oke kalau sudah kita save kita refresh kembali ya oke asal barangnya sudah muncul ya coba kita cek dulu ya sudah muncul ya optionnya pilihannya kalau digunstrap select ya oke kita kembali ke teks digital lalu kita tambah lagi ya topongnya belum turun dulu buatkan dulu call ini jarak lagi ya kita copy aja yang di atas ya sama aja ya jadi kita tinggal ganti aja teksnya di bawah kalau tadi ya ini kenapa oh ya topong ini kan lihat di samping ya di samping asal barang yang tadi ini nombor ya kenapa number kalau kita kita number jadi ya teks enggak akan masuk terus nomor aja jumlah oke ganti juga ya soldernya jumlah oke kita save kita lihat kita muncul ya kita copy kan lagi juga di sampingnya ini untuk tanggal ya oke kita ganti teksnya oh iya satuan dulu ya satuan dulu ini juga harus menggunakan option ya select hapus yang dibawahnya kita ganti dengan option tadi oke kita ganti teksnya satuannya ya kita repikan dulu ganti unit ini juga ya nanti diganti juga oke sekali itu saja ya unit kita coba juga yang libah ya kotak oke terakhir box ya atau nggak kita ganti aja ganti pak aja ya pak oke pakai eh kita save kita refresh sudah berhasilnya di sampingnya oke kita harus menggunakan Android ya enggak satuannya juga ada muncul ya choice-nya option-nya interface kita sejauh ini sudah aman akan maju lagi terakhir kita tambahkan tanggalnya update kita copy aja dari yang atasnya ini kita pastikan bentuknya oke ganti ya teksnya tanggal diterima teponnya kita ganti date ya jangan number ya biar jadi otomatis dia ini ganti namanya te tanggal aja ya setelah teman-teman mau lamanya seperti apa kita kita cek ya kalau sudah berhasil sudah berhasil ya eh ya sudah muncul lagi makanya tipenya harus kalau teks dia enggak muncul manual otomatis seperti ini interface kita sudah berhasil ya selanjutnya oh kita ke interface pom ya sekarang kita tabarang mulai duduk ke distributornya ya sebelum itu nama ya jangan lupa name-nya ya biar nanti eh kita bisa menghubungkan ke database server-nya server-nya name-nya di name-nya oke oke ya oke ya kita berikan yang belum adanya ini di asal barang juga setel setel set set ya tidak ada baru ya karena kita cuma hanya menggunakan internet ya kata lebih asal atau berkata hai eh hai 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 hihihi hai 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 masih jarak dulu ya kita kasih give plus teks penutupnya ya kita buat dulu ya untuk datanya kolom datanya kolom datanya kebat oke tolong kebatannya pada nanti kita juga pakai button keles btm btm primary ini kita kasih simpan oke batannya nam nya op simpan aja ikutnya submit ya lanjutnya kita copy aja ya copy dari yang atas untuk button hapusnya kita copy kan kebawah terganti ya namanya hapus ya kosongkan aja ini gunanya untuk reset ya reset ketika kita mengetik lagi jualannya ketika kita mengetik tidak kita ketik apa klik kosongkan ini makanya akan mengosongkan resep semua kita ketik main danger aja warnanya setelahnya kita save kita lihat Oke berhasil ya minat tengah ya Oke sepertinya ada kentalang kita cek dulu harusnya dia ketengah Oh ya ada tempo ya dan nolnya ditapus aja save nah refresh Oke ini kan kau harus deli ya enggak bisa jadi kita kesalahan dalam mengetiknya kalau mengunding kita ketemu table di bootstrap biar kita buat tablenya ya di data barangnya teleponnya apa saja ini ya kita pakai tf2 yang pertama nomor ya nomor kita kopi aja ya bawahnya sama ada di copy aja Hai setelah nomor kode barang kopi disini nama barang ya kita ganti asal teman-teman bisa menyesuaikan kita ya salbarang juga satu-satuan tanah lima hai kembali alamat jumlah ya tapi kan ternyata hai 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 sumlah ini cara klik tanggal ya tanggal di kelima ini top aksinya ya yang akan kita lakukan tadi ini saya lihat oke berhasil dan masih belum rapi mungkin kita rakipkan sudah ada semua kita kembali ke bootstrap nya table ya table kelas ya di kelasnya table di atasnya ya kita tambahkan kelas peninggungan table oke kita save kita lihat ya Nah sudah rapi ya kluster kita menggunakan table ya kalau enggak dia akan mepet seperti yang tadi lagi oke sampai sudah kita kembali ke tabelan ke bootstrap lagi coba kita pakai ini ya tipet cocok kayaknya Hai kayaknya tebel offer aja ya kita coba dulu ya kalau sudah kita save ya kalian terlalu banyak perubahan ya coba kita gantikan ya sudah agak ada perubahan ya warnanya lebih mencolok ya ok ok level bordered ya tambah bordernya oke kita agak jelas ya kebanyakan ini jika sudah kita tes ya kita tes dulu tr ya terlalu jadi ini sebagai datanya datanya kita ngisi dulu secara manual datanya oke kita copy aja kita ganti pojol barangnya ini dari strip 2022 01 ya Hai nama barangnya Oh pinter ya pinter Oke asal barangnya pembelian aja karena kita masih manual ya kalau sudah tidak terintegrasi dengan tunya kita bisa ketik secara otomatis langsung ya Oke tanggalnya sama diterima tambahkan lagi ya yang dikit kita kasihkan pancar saja nanti kita kalau kita lakukan link ya Hai les btm-btm warning ini sebagai aksi ya Oke edit topikan saja pasti bawahnya ganti ya warnanya kita ganti juga danger aja ya terus namanya kita ganti hapus oke kita kembali cerita disini storenya iya tambahkan call ya on di enam nama formnya metode post ya jangan get ya kalau get untuk linknya kita post aja metode nya menutupkan nanti flashnya di input yang lebih tiga aja ya oke kita buat lagi di bawahnya input table-nya ya Hai ini saya teks aja flash kontrol dasarnya juga jangan lupa masukkan karta kunci hai 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 sama juga namenya ya jangan lupa kecari kita lihat eh agak mepet ya ternyata kesalahan ya cek dulu ya Oh iya kalau penutup di kelasnya belum ada Oke sudah ya sudah rapi kita tambahkan lagi ya Oh batannya di kolom pencariannya hai 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 button flashnya isikan btn-btn untuk ini untuk warna itu aja ya nah carinya semakin nyarinya primary aja warna biru lalu tipenya submit ya kita copy aja ya bawahnya tekan ganti ya namanya diganti gantikan reset terus warnanya juga kita diganti danger aja tipenya reset ya Oh ya nem dulu tambahkan namennya Hai B cari biar reset ya eh esen kita setelah lihat sudah berhasil ya sudah ada button di samping pencarian kolom pencarian Oke lanjutnya kita tambah nx-auto biar dia tak ada ketengahnya nah sudah ketengah ya Oke interface kita sudah berhasil ya hai 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 pink Terima kasih telah menonton Kita buka localhost vpmyadmin ya Interbase kita sudah berhasil Sekarang kita ke database-nya Ke vpmyadmin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke sudah berhasil Terus tablenamenya Tablenamenya Saya itu aja Ke barang Kalian bisa menyesuaikan Columnya serah ya saya 10 dulu langsung create langsung ya ini saya mengisikan ID ya ini barang ini fungsinya nanti untuk get ya menyambungkan ke interface-nya sebelah saja value-nya terus ini kita auto increment ya di barang ini jadi dia otomatis kita enggak perlu buat-buat lagi nah ini auto increment kita centang aja primary key ya jadi dia enggak boleh sama nanti otomatis nah id-nya nggak bisa sama dia selanjutnya kode barang ya kode aja dulu parcar value-nya cukup isikan 15 aja lalu di bawahnya buat nama parcar Oke ini isikan 10 100 saja asal top parcar juga ya 25 jumlah integer disikan empat aja kekuan parcar 15 aja ya sama tanggal diterima ya the dead ini ini dead ya temenya ya oke ini tanggal simpan ya jadi ini tomatis ya untuk database di biar kita enak ini itu aja Scroll kebawah ya kita pakai time stamp Oke jika sudah selesai kita simpan ya kita simpan oh di buku di bawah ya kita cek dulu dapatnya ada kesalahan oke kita save nah sudah berhasil ya sudah terbuat table atau sama t barang dengan ada 8 8 8 8 itu ya ya coba kita isikan data dulu insert ya kata kita isikan dulu kodenya inventaris 2 2022 001 namanya saya monitor aja asalnya pembelian jumlahnya satu satuannya unit aja tanggal tanggal diterimanya terserah ya tanggal satu aja ya tanggal disimpan nggak usah karena dia otomatis ya tanggal kita menyimpan jantanya oke kita buat dua ya ini ganti 002 ini saya isikan CPU aja asalnya segera wm iya hibah aja jumlah lima kutusnya unit ini terserah ya agar bisa menyesuaikan mau datanya seperti apa sesuai dengan nanti teman-teman mau membuat cara ujinya tentang apa ini sudah berhasil lah silahkan klik Oh cross-nya ini nih sudah terbuat ada dua detail borosnya brosernya ke sini tak ada dua data ada monitor sama cpu ya teman ini hanya nampil di KPM saja ditampilkan di interface-nya ditambungkan dulu biar nanti tampil di interface yang sudah kita buat yang kita buat tadi Oke kita buat di atasnya ya eh teklah p-nya ya buat HP-nya ini kita kasihkan komentar dulu koneksi database dapat koneksi database-nya ya ini menyambung antara interface kita dengan database kita selanjutnya server ya localhost jangan lupa titik duanya user ini di root aja ya sama password pokoknya saya konsum ya karena tadi saya juga pakai password ya jangan lupa teman-teman nanti gimana HP-nya pakai password ya oke database juga ini nama database kita tadi apa nama database-nya tadi saya CRUD ya hasilkan cara UD jangan lupa titik komanya jadi bawahnya kita tambahkan juga buat koneksi oke ini diambil dari koneksi yang kita sudah buat di atas di atas ya ada server ada user ada password ada database tergantung yang teman-teman buat yang tadi di atas tuh ada koneksi database yang akan password sama database jangan salah ya kalau kita salah misi error juga jika holding mysql mysql di error jika di error maka dia akan koneksi lagi ya makanya taruh 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 koneksi lagi disini oke tutup dengan titik koma oke jika sudah di save kita refresh ya nah jika nggak ada error pasti sudah berhasil koneksi antara database dengan interface kita jadi kalau kita coba kita lihat dulu ya kalau kita ada kesalahan ngetik di koneksinya kita tes dulu pasti error dia buat kita tes nah error kan artinya masih gagal untuk koneksi kita tes dulu sama T nya nah kalau dia berhasil ya nggak ada error sama sekali berarti sudah berhasil koneksi kita antara interface dan database nya selanjutnya kita kembali dulu ke teks di konek ya ini bagaimana nanti data kita ini ini kan hanya satu data ya dia menyambung data kita yang di database tadi kita makan dulu HP HP nya persiapan menampilkan data tampil ya Tampil dollar tampil mysqld skor query ya tangan talak buka kurung dollar koneksi ini nyambung ke koneksi yang di atas kita buat sudah yang sudah kita buat tadi di atas nah ini oke select bintang font c barang nama table yang kita buat tadi yang di database tadi ya folder by ID barang ini nama file volume kita buat di database tadi the scanning ya the scanning ini artinya yang yang terkecil di atas ya terkecil di atas ataupun jadi kita kalau kita buat pertama kali kan pasti datanya terkecil eh terbesar file file ya file ya file ya file ya file ucapu dollar data sama dengan mysqlb and sport page raih ok buka kurung lagi dollar tampil lalu dari titik koma terlihat ini titik wajah di bawah ini kita tambahkan tag php lagi ya n while tambahkan n while bawahnya titik koma ya oke set ya silahkan set lalu kita kembali kita refresh ya ada error ya di lain satu-satu pet arah Oh ya perhatikan errornya dimana ternyata ini dapat kita lihat ya errornya dimana bertiga iya yenya kurangnya raya kita refresh kita masuk ya jadi datang kita buat tadi di sini sudah nampil ya dobel nampilnya kenapa karena masih dobel ya karena kita kan dia apa namanya saya looping yang melupinya tambahkan dollar nomor satu jadi ini dia dimulai dari satu ya di koma ya di akhiri titik koma lalu tambahkan lagi ini di hapus saja kita pakai tag dollar ya tag dollar ini untuk menyambung dari data yang kita buat di data best tadi nomor ini maksudnya nanti jadi kalau nomor satu dia hingga seterusnya dia lanjut nomor dua terus lagi nomor tiga nomor empat seperti itu kita tes dulu ya berhasil yang nomornya satu lanjutnya dua ya ini fungsinya algoritma kita sama juga eh ikan pkw-nya dollar data-data ini buka kurungnya kita cek ya kita menampilkan data yang ada di database kita tadi datanya apa yang mau ditampilkan dari dollar data itu sama kode ini kan bagian kode ya oke ada foto nama asal ya kita cek dulu masuk nggak oh ya ada error ya oke line 148 kalau ada kesalahan kita cek dulu oh iya untuk php-nya nah sudah berhasil ya kode barangnya sudah berhasil dong ini kita buat di database tadi sudah masuk cuma nama barang asal barang jumlah dan sebagainya belum berhasil karena yang belum kita masukkan kita copy copy paste aja kita copy paste kan aja kita pilihkan yang selanjutnya ini berdasarkan coba kita tes dulu berseskan ascending nah seperti ya dari kode barang 1 ke 2 tetapi kan kita kan datanya data inventaris di kalau kita ketika kita baru mengisi data dia harus hampirnya paling atas tadi sending aja nah begitu ya ini datanya dari terbesar ke terkecil oke langsung kita copy paste aja dari yang atas ya di bawahnya nama file nya apa ya ini nama ya sesuaikan dengan nama database ya yang kita buat tadi di database asal terus ada jumlah ini tanggal diterima ya ini sesuai kita buat tadi oke silahkan save kita cek bakal sudah masuk nah datanya sudah berubah ya sesuai dengan data yang kita buat di database tadi tidak manual lagi di codingan nanti kita buat biar otomatis kita simputannya langsung di atas di interface yang atas baru lagi kita membuatnya di text editor nya maupun di database kita coba kita cek dulu ya kita tambahkan data di database nya ini kodenya 003 ya oke namanya saya mau saja ya mouse asal pembelian jumlah satu aja satuannya unit tanggal diterima seterah ya oke simpan kita cek iya kita cek di database masuk ya sekarang kita cek di interface yang kita buat tadi nah sudah masuk ya mouse ada di paling atas ya kita scanning ya oke sudah berhasil ya sekarang kita mau eh bagaimana caranya inputan itu langsung dari atas ya tidak perlu lagi dari interface atas yang kita buat formnya oke scroll ke atas di bawah ya di bawah buat koneksi tadi kita tambahkan komenternya jika tombol simpan di klik ini artinya jika kita menyi klik tombol simpan itu apa akan yang terjadi gitu kan nah ini saya disini kalau kita klik ya jika kita klik nah maka dollar postnya akan menampilkan jika kita klik maka akan menampilkan gitu oke dollar untuk skorpos jangan sampai salah ya tambahkan juga namanya namanya di bawah di simpan ya naiknya jangan sampai salah kita di simpan oke buka kurung kurawat data akan disimpan baru itu jadi kalau kita klik eh tombol simpan tadi dia akan menyimpan data yang terbaru seperti itu dollar simpan cuma dengan main sdn score query buka kurung dollar koneksi ya koma ini kita enter aja ya kita rapikan kita rapikan aja sejajah biar enak kita tambahkan insert window oke c barang nama table yang kita buat tadi insert into c barang dalam kurung kode ini nama-nama file yang kita nama file nama kolom yang kita buat di table tadi kode nama tanggal skor diterima oke setuk kurung oke kita enter ya kita akan ke bawah value nya nilai ya nilai dari yang di atas buka kurung lalu masukkan dolar on score kos ya jadi value nya ditampilkan jadi kalau kita sudah di input coloming tadi value nya akan menampilkan nilainya nilai hasil ikutan tadi kita cek dulu ya ya namenya 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 masing-masing dari yang kita buat tadi oke jangan sampai salah ya namenya jadi itulah fungsinan yang kita buat tadi untuk menyambung mentara database dengan interface kita ini besarkan kodenya ya ini ternama past lagi teastra patah t jumlah t 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 sesuai nama name yang sudah kita buat tadi, jangan sampai salah ya ini hapus saja ya, komanya karena ini sudah penghujung ya, di paling hujung komanya dihapuskan saja kita enter ya, enter ke bawahnya uji jika simpan data sukses ini untuk menampilkan ya, data itu sukses disimpan atau tidak oke, jika simpan, gitu kan, ecok, maka akan menampilkan apa yang kita tampilkan, skrip, kita makan dulu skripnya ya oke alertnya simpan data sukses ini urut besar saja titik koma lalu dokumennya jadi, setelah disimpan, lokasinya kemana ya, lokasih dokumennya jadi, setelah simpan, kita kembali lagi ke index.php ya kembalikan ke data datanya yang setelah disimpan oke, titik koma bapak titik koma ya oh iya ada yang kurang oke jika simpan jadi dia jika dia berhasil simpan maka akan menampilkan alert simpan data sukses nah, kita buat lagi di bawahnya s else ya juga tidak maka simpan data gagal jadi jika dia tidak menyimpan datanya maka akan menunjukkan data gagal kita 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 buat ya kita buat in dan haris 2022 004 keyboard pembalian satu saja ya satuannya siap saja oke simpan aku tidak ada ya tapi sudah tersimpan tapi tidak ada kita cek dulu kayaknya ada kesalahan ya oh iya alertnya L nya satu saja ya oke kita save lagi ya s di jan menit tanggalnya simpan ya simpan data sukses ya alertnya muncul yang kita buat tadi nah ada ada di atas database us oke sudah berhasil ya membuat datanya kita cek di database nya pakai nambah juga nambah juga datanya nah nambah juga ya otomatis ya karena sudah terkoneksi antara interface kita dengan database kita seperti itu oke kita tambahkan lagi ya tombol edit nya kita beralih ke edit nya link nya request nya kita ganti index .php kenapa karena kita dalam berada satu halaman jadi kalau kita beda halaman yaudah harapnya kita gantikan halaman yang untuk itu saja untuk form nya oke kalian berbeda dengan edit edit nya keturuh kecil ya jangan sampai salah kalau di awal memang kita punya uruh besar yaudah kita uruh besar tapi kalau uruh kecil uruh kecil oke oke kemudian dolar data berdasarkan id barang jadi dia akan patokan edit nya itu dia berserkan id barang kita dia otomatis nanti id barangnya auto increment yang kita buat tadi oke kita save kita buka ya itu kan masih pagar ya nah ketika kita klik edit ya ketika kita klik edit itu kan belum muncul ya cuma di atasnya sudah ada halaman sama dengan edit id 5 berarti id kelima kan id data kelima dia otomatis nah sudah berhasil ya linknya ini untuk menjadikan link ya menjadikan link sama juga ya hapusnya juga kita ganti idnya menjadi hapus hapusnya juga sama buat datakan id ini nah kita masih pagar kan coba kita refresh nah kita refresh ya nah kita klik hapus sama ya hapus dengan id sama dengan 5 id kelima yang akan kita hapus kita kita buat di bawahnya aja ya di bawah simpan tadi oke pengujian jika tombol edit atau hapus di pilih apa yang terjadi jika kita klik tombol edit atau hapus ya if jika instead kita pilih atau kita pilih get kenapa get karena kita pakai link ya kalau untuk menampilkan pakai post ini kita pakai link kita buat tadi alaman ya hal jangan sampai salah ya oke buka kurung kurawal jika oh ya pengujian pengujian jika edit data jika jika dollar get hal kita tambahkan lagi ini ini edit urug kecil ya jangan sampai tadi kita buatnya urug kecil di link tadi kalau di link tadi kita buat urug besar disininya juga kita tambahkan urug besar jangan sampai beda nanti bisa error hasilnya tambahkan lagi tampilkan data yang akan dihapus oh di edit ya oke setelah diuji maka akan ditampilkan setelah diuji maka akan ditampilkan data yang akan di edit tambah dulu deklarasi ya deklarasi variabelnya untuk menampung data yang akan di edit dollar fee kodo ini untuk penamaan saya pakai kodo namanya kawan-kawan bisa menyesuaikan kosong aja kita kosongkan dulu ya ada pinama koma dibawahnya juga di jumlah kosongkan juga ya terus ada V1 selanjutnya V tanggal diterima upaya ini harus sesuai dengan nama kolom kita buat di database tadi oke ini untuk deklarasi variabelnya ya oh ya ada ketinggalan V asalnya oke kita akan menampilkan data yang akan di edit dollar tampil sama dengan main ask handy query 40 dollar koneksi koma select cek bintang from nama tablenya ya nama tablenya kita buat tadi barang where dimana id barang barang sama dengan dollar score gate ya id barang berdasarkan id link yang kita buat tadi id barangnya berapa seperti itu oke kita tambahkan id ya jadi diploma ya dollar data sama dengan my st ali underscore batch array sama ya sebenarnya sama dengan yang hapus lagi ya oke jangan simpan tadi dolar tampil koma if jika data buka kurung awal jika data ditemukan maka data ditampung ke dalam variable oke dollar dollar di kode jadi kalau datanya ditemukan kita tampung ke deklarasi kita tadi kita buat di atas tadi ke variable yang kita buat tadi kode kode datanya ditampung ke kode ini ke kolom kode ini database kita buat yang kita buat tadi di skl ppm admin nya kita copy kan aja diganti ya nama akta asal jumlah satuan tanggal diterima kita ubah juga ya nama asal jumlah satuan sama tanggal underscore diterima oke jangan lupa ya linknya tepikkan ya link kita buat tadi tepikkan di kemudian ya sebab kita juga di bawah ya tambahkan value sama dengan buka ttml ttml yah php nya dolar di kode kita cek dulu kita refresh ya kita edit oke nah sudah muncul ya kode barangnya sudah muncul tetapi yang lain belum muncul karena belum kita edit ya kita tambahkan kita copy aja ganti pnama oke selanjutnya juga kita ganti di di asal terus di jumlah sama di satuan ini tanggal lima oke kita set kita tes ya kita muncul ya asal barang satuan dulu muncul ya kayaknya ada kesalahan kita cek dulu kesalahannya dimana ya value-nya value-nya kita pindahkan jangan disini di offset-nya saja offset-nya pilihnya kita hapus saja ya kita ganti aja buka stack pp-nya sama aja juga kita pasti juga nah sesuaikan ya kita lihat yang sudah berhasil ya ada kelebihan yang aku sungguh oke sudah berhasil berarti tinggal satuan satunya kita edit juga satuan ya tinggal satuan kita copy juga hal yang sama disatuan ya ini dia posulo satuan disatuan juga kita save kita refresh ya nah sekarang sudah berhasil ya tombol lagi kita sudah berakhir oke selanjutnya kita scroll lagi ke atas oke kita tambahkan ya pengujian apakah data akan di edit atau disimpan baru ini kan kondisinya edit ya jadi kalau datanya edit pasti menyimpan data-data perubahan yang sudah kita edit oke kita tambahkan jika set dollar mispor get art oke tambahkan edit ini editnya suruh besar ya jangan menurut menurut kecil karena sesuai dengan yang kita buat di link tadi ya oke jangan lupa tutup kurungnya disitu aja bukan di edit ya ada data data akan di edit dolar edit sama dengan mysdli underscore query berkurung dollar koneksi koma update nama tablenya ya set kita sejajahkan dulu biar enak ya nama sama dengan dollar miss corkos dalam te nama koma ini sesuai nama yang kita menem yang kita buat tadi ya nama te asal ke jumlah dan sebagainya kita copykan aja tekan di bawah kita ganti asal inilah satuan tanggungkan di terima oke kita hapus komanya karena sudah di ujungnya web aegin skor barang sama dengan dollar miss corket ID oke titik 2 titik koma ya kita copykan juga sama aja ya kita copy aja sebagai kemudian jika data itu di edit kita disimpan baru oke edit ya terganti edit 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 yang juga edit juga edit data edit 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 samakan lagi ya elf ya data akan disimpan baru tapi aja ya yang ini mau dikat aja dikatkat aja di dalam elf tadi ntar ya di bawahnya oke kita repitkan dulu selamat menikmati oke kita tes dulu ya kita refresh kita ubah namanya kita ubah menjadi headphone aja ya oke sukses ya edit data sukses berarti sudah berakhir oh iya sepertinya masih ada error ya lain 23 kita cek dulu ya buat kita tes lagi salahnya dimana kita cek dulu ya sepertinya ada kesalahan saya cari dulu ya mohon maaf ya jika agak dising ya karena memang lokasinya tetap ramaian ya menjadikan dulu errornya dimana harus jadi ya harus jadi menjadi kesalahannya caranya dimana ya caranya dimana ya oke 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 saya cari dulu ya kesalahannya dimana oke oke cek dulu oh iya namanya oke namanya salah ya makanya jangan jangan sampai salah ya teman-teman memnya jangan sampai salah tuh teman-teman oke kita cek dulu kita tanggal ya oke kita set repress kita tes lagi ya kita 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 maju aja oke kita simpan edit data sukses oke kalau tidak ada error lagi ya pengawan sudah selesai edit kita sudah selesai sekarang kita balik ke hapus ya oke kita ganti grup fontnya 14 aja ya oke 14 aja ya oke 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 tambahkan煤 oke dollar eh get ya menambahkan hal juga sama ya seperti yang di atas lagi lagi hapus Hai buka kurung-kurawal tambahkan komentarnya dulu ya bersiapan hapus data Oke dolar hapus dengan myspli score query kurung dollar koneksi koma belet from nama tablenya gimana web id barang sama dengan dollar get apa kena ini ya Atau kita copy aja ya hingga atas ya dari tempat oke aja kita pasukan uji jika hapus data sukses dihapus ya sama juga dihapus dokumen locationnya sama tetap sama ini juga diganti hapus adalah hapus selamat menikmati sama ya on click di bagian hapusnya ya return on film ini fungsinya ke biar ketika kita menghapus itu dia ada konfirmasi dulu kalau kita enggak ada konfirmasi kalau kita pencetkan hilang kita ada kita akan ini udah tanya dokter kita pencetkan hapus data kita save cara pres ya kita cek nah sudah ada kan konfirmasinya kita klik oke hapus data sukses ya Nah datanya sudah hilang ya oke hapus kita sudah berhasil itu juga sudah berhasil eh sekarang kita kita set ya pencarian pencarian nyata oke jika tombol cari di klik tip pak kurung ya set juga kita klik nomor cari di klik tip pak kurung ya set juga di klik tip pak kurung ya set juga di klik tip pak kurung ya buka kurung kurawal Oke ini Hai oke keyword ya keyboard bukan keyboard ya pakai aku bilang saya cari ya kita cek dibawah dulu namanya bener nggak nah bener ya nah bener ya namennya di cari sama becari keyboardnya ke cari namanya bicari tadi ya oke tambahkan lagi dollar-dollar key-nya selek bintang.com C barang well gimana kode like dan makan persen juga ya keyboardnya all nama like copy aja ya copy depannya like ini aja kode sama nama ya sama nama order by ID barang deskending jadi dia berdasarkan ID barang ternyata nya descending juga bukan standing berdasarkan dasar yang terbesar oke dollar key-nya dollar key-nya sama dengan kita copy aja ya kita cut bukan kopi sorry tekan itu tinggal dollar key-nya ya artinya manggil ya di dollar tampil tuh dia sudah manggil dollar key-nya oke kita cek dulu kita refresh kita tes ya eh eh nonton ini kan misalkan berdasarkan kode barang sudah muncul ya kita tes nama Oke berhasil ya jadi kan hanya berdasarkan kode barang sama nama barang cuma kita cek yang lain pembelian ada muncul ya karena kita tadi hanya berdasarkan kode sama nama nah Coba kita tambahkan dulu ya tambahkan dulu di depannya udah nama nama-nama kita ya apa tuh aku 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 dulu asal jumlah all all jumlah like all terakhir tanggal ya kalau tidak salah ya tanggal diterima itu ya tanggal diterima oke ya satuan dulu ya satu ini belum kita buat satunya ada masalah kita jumlah aja ya lalu tanggal diterima ya tanggal diterima ya kita cek dulu oke tanggal diterima oke ya sudah bener ya yang sampai salah oke kita save kita refresh ya nah sudah berhasil ya kita sudah berhasil kita klik 2 muncul hibah nah akan muncul hibah saja ya jadi keyword pencariannya harus benar ya oke tetapi bagaimana agar kita bisa memunculkan ketikan ketikan pencarian kita yang tadi itu kan kalau habis di klik searchnya itu kan langsung hilang ya nah kita akan menampilkan dulu di bagian searchnya oke tambahkan value-nya value kita cek php ya oke kita munculkan kalimat kita ketik cari misalnya oke dollar underscore post saya cari name-nya ya kalau kita salah ya lalu jangan lupa tutup intinya tak tapi kita refresh dulu nah sudah muncul ya oh iya hibah nah sudah muncul ya jadi ketika kita sudah klik search itu cari itu ini tidak hilang kalimatnya oke CRUD kita sudah berhasil ya dan terakhir saya ingin menambahkan bagaimana kode barang itu langsung otomatis gitu jadi ketika kita mengetik terakhirnya kode-kode nya 004 dia langsung otomatis terus disitu langsung 005 misal atau 006 langsung lanjut jadi kita gak perlu mengetik berulang-ulang kodenya bagaimana caranya oke ikutin dulu ya oke kita scroll dulu kita tambahkan ya kedua nya kode otomatis dollar key sama dengan mysql underscore connect oke beri ya salah ya dollar koneksi rumah ini kita isikan select kode from nama tablenya order by kode berdasarkan skanding limit limitnya limitnya satu oke lalu dollar data X cuma dengan mysql patch array dollar key nya oke tip jika dollar data oke masukkan dalamnya nomor 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 terakhir nomor terakhir jadi berdasarkan nomor terakhir nomor terakhir kodenya kode terakhir sub tr skor data ini skor data X ya nolah data X kode oke kita tambahkan 3 digit di belakang ya berarti limit limit 3 jadi kalau 4 digit terakhir min 4 ya min dollar nomor skor terakhir plus 1 jadi algoritma itu sangat titik komanya if dollar nomor lebih dari 0 dan dollar n 0 ya lebih dari kurang dari 10 dollar kode oke selanjutnya tembakan lagi S if dollar nomor 10 lebih dari 10 dan dollar nomor tadi kurang dari 100 oke dollar kode sama dengan 0 titik dollar nomor titik koma yang lupa ya S if dollar nomor lebih dari 100 100 oke dollar kode sama dengan dollar nomor titik koma ters lalu ikan di bawahnya ya dollar kode sama dengan 001 001 titik koma ini tiga digit ya tiga digit akhir soalnya skor tahun sama dengan data data oh iya dead kita satu dulu ya oh iya oke dollar kode inventaris titik dollar tahun dollar kode titik koma terus kita kasih tanda lagi ya invent inventaris strip ke tahun ya 2022 sama kodenya 001 kita kasih tanda aja oke vmodenya kita hapuskan aja ya karena ini kan manual ya otomatis ya karena otomatis oke kita save ya kita coba refresh ya masih ada error ya 22 line 32 kita jari kesalahan nya cintak error order oke ini berarti bagian goto ya ya titiknya tambahkan titiknya coba oke lagi ya line 14 ya berarti kita harus jeli line 14 kita harus jeli lagi ya kalau loading ya line 14 sama line 31 ya kita cari dulu line 14 oke oke line 31 nya perhatikan dulu ya kita perhatikan dulu setelahnya dimana oh iya data X sama kita 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 ada dulu ya line 18 lagi oke 18 oh iya ada tipu ya pakai nomor NO bukan 0 refresh berarti tinggal line 31 line 31 31 kita ganti bet ya bukan data ya refresh oke sudah berhasil ya sudah berhasil nah otomatis kode barangnya sudah otomatis ya langsung tanpa kita menetikkan dari ulang langsung otomatis ke kode yang selanjutnya jadi kita tambah lagi data ya kita test ke unit aja tangannya bebas kita simpan bandara sukses loh masih error ya di pencarian line 252 line 252 oke 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 line 252 kita tambahkan itu ya tambahkan head aja tapi tinggalan juga kita repress kita berhasil oke sudah berhasil coba kita tambah lagi hard disk sel barang bantuan ya oke unit ICS tanggalnya terus kita simpan oke simpan data sukses ya nah tidak ada error lagi dan data kode datanya juga otomatis ya kode barangnya oke sekian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like share dan komen dan sampai jumpa di video saya lagi selamat menikmati